Halo teman-teman semuanya barang aku di channel Hildan Tamyati dan di video kali ini aku akan men showcase tempat tragedi kanjurhan di Kota Malang, Jawa Timur cuman katakan karena disini adalah stadion kanjurhan ya ada tragedi kanjurhan di Kota Malang, Jawa Timur bulan Oktober silang ya ini jadi disini tragedi Bintaro di Oktober 2020 silang nah karena disini tempat lainnya apa yang tadi disini Oke jadi disini nah disini showcase korban tim sepak bola ya Nah disini ya stadion kanjurhan ya korban pemain sepak bola ini korban sepak bola banyak-banyak banyak pemain bola meninggal dunia Oke jadi disini kalau mulai malam Sabtu ya terakhir kanjurhan ya Oke jadi disini korban tragedi Bintaro korban tragedi kanjurhan nah Hai nih karena disini adalah ada korban korban tim ya tim sepak bola pemain pemain sepak bola banyak nih banyak kan orang meninggal berlama-lama disini ada tempat lokasi tragedi tragedi kanjurhan nah disini tragedi yang kanjurhan ya disini ada ya disini ya oke jadi kita penungguan ya oke disini eh dimana cara-cara ini ya nah disini ya tragedinya di tanggal 1 Jumat kemarin karena 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 itu ya sabtu tanggal 1 Oktober 2022 silang karena akan kapan tahun 2023 nah jadi disini ada tragedi kanjurhan ya tragedi di stadion kanjurhan oke disini kita di warga kota Malang ya kita di warga kota Malang ya di warga kota Malang ya ini ini penutupan stadion kanjurhan ya karena tragedinya kekorbanan oke jadi kita 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 kalau gimana hapus dulu ya oke jadi kita kita akan cari ke Google nih salah nggak kita banget coy ya eh menakana Disini ah ah nih ya grilled الحhon nah kalian Hai Hai nah disini nih disini ya tragebi kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 silang nah disini kalian jika tersangka nah ini cati menggas air mata ini kroloninya langsung dibawa ke rumah sakit ya di provinsi Jawa Timur nah karena apalagi disini ya karena tragebi kanjuruhan tanggal 1 tanggal 1 Oktober 2022 silang karena disini sudah lama yang bertahun lalu 12 orang meninggal tragedi kanjuruhan dikorbankan adalah tragedi yang kanjuruhan di kota Malang karena kalau ya kekorbanan tim sepak bola karena 12 25 orang meninggal karena kalau pemain sepak bola 25 orang meninggal ya jadi disini saya cari dulu nah kalian kita cari adalah ya disini adalah disini karena disini cek dulu ya tragedi tragedi kanjuruhan ya 12 7 orang meninggal ya karena kekorbanan tim sepak bola nah karena disini kalau full disini ya oke kalian coba menonton pertama ya rekornya pertama kali ya rekor tragedi kanjuruhan ya di kota Malang Provinsi Jawa Timur ya oke kalian coba Bismillahirrahmanirrahim ini dia 11 tragedi kanjuruhan di kota Malang di kota Malang timur oke kukupkan dulu ya teman nah tragedi kanjuruhan 1 1 oktober 2002 hilang dan wasit agus pasangan review menimbuli panjang sebaya untuk membuat petanggian meskipun dalam tengah berhasil mereka mengangkat selamat terakhir teman tetap doa atau tragedi kanjuruhan di kota malang sewasnya padulang ini tadian kanjuruhan akan ditukup tapi akan tetap di buah tidur ini ya kalau kita kita korban tetap tetap ini cepat lewat di tidur kanjuruhan ini di stadion kanjuruhan tempat lokasinya dimana tempat lokasi tragedi yang di sana ya dibawa meninggalkan stadion menggunakan mobil polisi pemain persebaya dibawa meninggalkan stadion menggunakan mobil polisi 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 ini ada polisi sempat terjadi sempat terjadi pelemparan terhadap mobil rombongan pemain persebaya ya guys ini pemain persebaya bertolak ke surabaya sejap 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 dan singgalkan hai 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 Oke jadi DC kalian oke jadi karena ke jangan lupa susah itu nanti kita keduanya upload selamat menonton bye selamat menonton bye